Ini berkutut berkaturangan atau berjiri mati di kepala sampai ke leher kecuali yang warna bulu putih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu dan semoga selalu diberi kesehatan dan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah SWT Amin Baik kawan-kawan Untuk kesempatan kali ini Wandi Cukreng ajak Sinau bareng sekarang membahas tentang burung perkutut katurangan yang berjiri mati Apa itu katurangan? Katurangan itu adalah penyampaian pesan atau memberi tahuan melalui raga atau badan atau tingkah lakunya si burung perkutut tersebut Katurangan dan ciri mati itu bentuk ilmu titen yang dipakai sejak zaman leluhur dulu untuk menentukan kualitas atau karakter burung perkutut berdasarkan dari ciri fisik atau yang disebut ciri mati dan ciri lakunya atau yang disebut ciri laku itu kan kawan-kawan dan untuk saat ini membahas tentang perkutut yang berjiri mati di kepala sampai ke leher tapi kalau yang untuk saat ini ciri matinya yang tidak ada bulu putihnya atau yang tidak berhubungan dengan bulu putih nanti yang untuk dibulu putih itu nanti di video yang lainnya untuk video selanjutnya kawan-kawan oke kawan-kawan langsung saja sekarang bahas tentang ciri mati yang di kepala atau di leher tapi bukan yang warna bulu maksudnya yang warna bulu itu kan kawan contohnya satu pancuran emas pancuran emas itu yang ada belahan dada cuma sebatas dada itu kayak seperti ini yang mitosnya itu untuk kerejekian tuh kawan-kawan yang kedua itu banyu mili itu juga sama untuk diri mati banyu mili itu ada belahan dada tapi kalau banyu mili itu dari leher sampai ke dubur itu belahannya panjang dari leher sampai ke dubur kan kawan itu untuk kerejekian juga itu kerejekian terus yang ketiga itu pusar bumi kalau pusar bumi itu di leher juga cuma yang kayak gini yang kayak bolong kayak bolong kayak pusaran gitu ya kayak pusaran tapi dia bolong kayak semacam bolong gitu belahannya cuma titik itu mitosnya untuk pemikat atau perlindungan atau penjagaan pagar goib itu untuk mitos dari leluhur dulu terus yang keempat itu Garuda kerida Garuda kerida itu yang ada kayak kalau dulu sih namanya itu sejambul sebetulnya itu untuk ciri mati perkutut jambul tapi kalau sekarang itu ada sebutan Garuda kerida itu mitosnya untuk kewibawaan atau bisa juga kenaikan pangkat kenaikan pangkat terus yang kelima itu ciri mati kolocokro 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 yang kayak gini itu yang ada bulu yang berbalik atau semacam bulatan yang ada di leher entah itu di belakang di samping atau di depan itu kolocokro itu untuk mitosnya itu benteng diri atau untuk kewibawaan bisa untuk perlindungan nah itu kan kawan itu mitosnya terus yang ke enam itu patak warak ini patak warak ini sebetulnya sebetulnya ini jarang juga ini sebetulnya jarang kalau patak warak ini sifatnya pemilih itu untuk kerejekian atau nasib baik tapi burungnya ini pemilih kan kawan ya ini juga kalau yang aslinya itu sangat susah kalau yang asli kecuali ada campur tangan manusia tapi tidak ada enggak ada ininya itu kan kawan terus untuk yang ketujuh itu sengkang negoro kalau sengkang negoro ini bentuknya kayak gini yang garisnya itu lurus untuk apa ya garis luriknya garis luriknya ini lurus dari leher sampai ke ujung kepala itu lurus lurus kayak seperti ini itu mitosnya untuk kewibawaan dan untuk kejayaan ini juga mitosnya itu pemilih pemilih terus untuk yang kedelapan itu kalung usus kalung usus itu ya berhubungan dengan lurik kayak ini itu yang kalung luriknya cuma naras sebatas dada leher bagian bawah tapi yang atasnya tidak ada lurik itu yang namanya kalung usus atau kalung kebenen itu untuk kerejekian terus yang ke sembilan itu untuk daringan kebak atau kalung tepuk atau yang dibilang juga ada yang bilang kalung tepung nah itu kalau bahasa jawa kan kalung tepung tepung itu kan nyambung ya gitu kan kawan kayak ini itu untuk mitosnya juga untuk kerejekian atau banyak rejeki gitu kan kawan dan untuk ciri mati atau katulangan yang berdiri mati masih banyak lagi untuk lain waktu mungkin disambung lagi ini untuk saat ini ini aja dulu kan kawan biar untuk menghafalkannya biar tidak terlalu rumit itu kan kawan untuk menghafalkan soalnya membutuhkan waktu lama juga durasi lama oke kawan untuk kesempatan kali ini Wanti Jukreng ajak Sinau bareng mungkin ini aja dulu lain waktu kita sambung lagi untuk membahas berkutut berkatulangan atau berjiri mati yang lain oke kawan-kawan yang mau berkomentar atau untuk saran kritik itu silahkan untuk tulis di komentar atau yang untuk menambahkan boleh silahkan untuk menambahkan barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau kata-kata yang belum pas boleh untuk pembenahannya pembenahannya atau untuk koreksinya kawan-kawan untuk kawan-kawan yang lebih tahu atau yang ini untuk pembenahannya atau untuk koreksinya supaya kawan-kawan yang baru belajar biar tidak simpang siur itu kawan-kawan oke mungkin untuk kesempatan kali ini saya cukupkan ini saja dulu kawan-kawan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saya mohon maaf untuk tambahannya silahkan untuk berkomentar kalau ada yang kurang pas saya mohon maaf untuk koreksinya kawan-kawan dan untuk cemo'ohnya juga boleh semoga bermanfaat oke saya akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh